Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Ada 2 informasi penting dari Bank Indonesia dan Bank Himbara Bagi KPM PKH dan BPNT yang sedang menunggu pencairan PKH tahap 3 2022 dan BPNT bulan Juni dan Juli Nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya Ada kabar penting hari ini bagi para penerima manfaat program keluarga harapan PKH dan juga BPNT Nah yang pertama ini ada pengumuman dari Bank Indonesia atau BI Seperti sudah kita ketahui Bank Indonesia ini adalah bank sentral yang mencetak uang rupiah Dan mengedarkan uang negara Republik Indonesia Dan ini terkait dengan proses penyaluran bantuan sosial Bagi KPM PKH dan BPNT yang mengalami ketika mengecek saldonya itu selalu hasilnya itu 0 atau zon Nah saldo 0 itu bisa terjadi bagi kalian para pemilik kartu KKS merah putih, PKH maupun BPNT Ada KPM yang sudah lama tidak menerimanya lagi Dan ada yang baru mengalaminya pada pencairan bulan April atau Mei kemarin Banyak pula para KPM PKH dan BPNT yang mengeluhkan saldo di kartu KKSnya itu 0 Dan andai saja kalian tahu informasi terkait penyebab bantuan PKH atau BPNT kalian itu tidak masuk rekening Bisa saja bansas PKHnya atau bantuan BPNTnya itu lancar Karena sebenarnya hal seperti itu bisa dihindari penyebabnya Nah pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan penyebab yang terjadi Yang menyebabkan saldo di kartu KKS kalian itu 0 Nah yang pertama para penerima manfaat ini telah menggunakan bantuan tersebut Nah ini adalah normal apabila kalian memang saldonya itu telah ditransaksikan Kemudian yang kedua para penerima manfaat PKH atau BPNT Tidak masuk di data bayar atau surat SP2D Nah pastikan data nama kalian itu telah masuk di dalam surat SP2D pencairan PKH Baik itu untuk tahap 2 kemarin atau pencairan PKH tahap 3 2022 besok Apabila data kalian sudah masuk surat SP2D Namun saldonya masih 0 itu bisa menghubungi bank penyalur tersebut Bisa saja terjadi ada kesalahan pentransperan di bank Himbara tersebut Kemudian kita lanjut penyebab yang ketiga Yaitu kartu keluarga sejahtera atau KKS dalam proses penggantian Data OMSPAN di bank Himbara tidak padan dan proses railing itu belum dilakukan Kemudian penyebab yang keempat Para penerima manfaat baik PKH atau BPNT Masuk ke dalam daftar PRIZ atau inactive wallet Seperti data ganda Nomor nicknya atau namanya itu ganda Atau KPM tidak melakukan transaksi lebih dari 100 hari Nah kemudian menurut pengumuman Bank Indonesia tersebut Upaya untuk mengatasi kartu KKS mengalami saldo 0 ini yang pertama Para penerima manfaat harus memastikan belum menggunakan dana bantuannya Nah apabila dana bantuan belum digunakan dan saldonya itu 0 Itu artinya kalian memang mengalami saldo 0 Kemudian upaya yang kedua Para penerima manfaat ini harus melaporkan kepada pendamping Untuk kemudian memeriksa kepada dinas sosial terkait Apakah KPM tersebut sudah masuk dalam daftar data bayar atau surat SP2D Apakah KPM tersebut masuk dalam daftar PRIZ atau inactive wallet Kemudian upaya yang ketiga menurut Bank Indonesia Ini harus meningkatkan awareness atau pengkinian Updating data serta percepatan updating data identitas KPM tersebut Jadi harus diupayakan perbaikan datanya Kemudian yang keempat Apabila KPM pernah mengganti kartu keluarga sejahtera Maka perlu dipastikan Bank Himbara telah melaporkan penggantian KKS tersebut Kepada pihak Kemensos Dan telah diupdate oleh Kemensos pada sistem OMSPAN Dan yang terakhir atau nomor 5 Melaporkan kepada Himbara terkait saldo yang 0 tersebut Kemudian kita lanjut informasi berikutnya Yaitu ada pemberitahuan dari Bank Himbara Dan ini terkait penggunaan kartu keluarga sejahtera atau kartu ATM Bagi para KPM PKH dan BPNT ini diharapkan berhati-hati Apabila ada pihak-pihak yang ingin menanyakan informasi perbankan nasabah Seperti nomor rekening, nomor PIN, hingga kode OTP Dan para KPM diharapkan tidak mudah panik ketika ada pelaku yang mencoba Menyampaikan informasi yang bersifat mendesak Seperti mengatakan kartu ATMnya terblokir Atau menawarkan promo yang menggiurkan Seperti baru-baru ini beredar informasi Salah satu modus kejahatan terbaru Dengan viralnya gambar tangkapan layar Yang tersebar luas melalui sejumlah aplikasi pesan singkat Yang berisi perubahan biaya administrasi ATM Bank BRI Dari Rp6.500 per transaksi Menjadi Rp150.000 per bulan Nah pihak pimpinan Bank BRI menyatakan Bahwa hal tersebut dipastikan tidak benar Jadi para KPM ini harus berhati-hati Apabila ada link-link Ataupun tautan-tautan Yang meminta data informasi KPM Seperti meminta nomor rekening Dan nomor PIN ATMnya Ataupun diminta Mentransfer sejumlah uang tertentu Untuk mendapatkan hadiah uang tunai dan sebagainya Dan pihak Kemensos juga menghimbau Bagi para KPM PKH dan BPNT Agar selalu menyimpan kartu KKSnya itu sendiri-sendiri Jangan sampai dititipkan kepada siapapun Baik kepada pengurus maupun kepada pendamping Apalagi sampai diberikan nomor PIN KKSnya Karena itu bisa menimbulkan potongan-potongan Yang dapat merugikan para KPM PKH dan BPNT itu sendiri Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih.